Halo guys, ketemu lagi di serial Turki iYilik 13. Jangan lupa subscribe channel ini ya, supaya bisa terus mengikuti serial berikutnya. Neslihan menegaskan kalau orang yang melaporkan Neslihan dan orang yang membawa video adalah orang yang sama. Murad yang tiba di rumah berkata kalau kepala polisi berdasarkan hukum tidak boleh memberi tahu siapa yang memberi informasi itu. Kepala polisi juga mengabarkan kalau Damla sudah tidak dalam kondisi kritis di rumah sakit. Neslihan senang, Damla akan bangun dan memberi tahu kebenarannya. Murad berpura-pura bahagia kalau Damla sembuh. Neslihan berkata kepada kepala polisi, selama ini hanya Murad yang percaya kepada Neslihan, hanya Murad yang mendukungnya. Dari awal, Murad selalu ada untuk Neslihan. Saika mengatakan dia tidak percaya Damla sama sekali. Apakah Damla akan memberi tahu yang sebenarnya ketika dia bangun? Neslihan yakin seseorang tidak mau melindungi orang yang mencoba membunuh atau melukainya. Damla akan mengatakan kebenaran kalau Murad yang melakukannya. Saika dan Neslihan tidak tahu kalau Murad diam-diam mendengarkan percakapan mereka berdua. Malam harinya, Murad pergi keluar rumah untuk lileks. Murad berpura-pura berkata dia sedikit khawatir tentang kondisi perusahaan. Neslihan cepat-cepat mengikuti kemana Murad pergi. Ternyata Murad pergi ke rumah sakit. Neslihan menelpon Paman Damla memberitahu Murad ada di rumah sakit. Mungkin sesuatu akan terjadi pada Damla. Tak lama kemudian, Neslihan melihat Murad bertemu dengan kepala polisi. Neslihan berkata, seharusnya Paman Damla berterima kasih kepadanya. Tapi Paman Damla melihat Murad tidak mencoba untuk menyakiti Damla. Tapi malah mengusap kepala Damla. Neslihan tidak percaya Murad mencintai Damla. Neslihan memberitahu Paman Damla kalau Murad yang menusuk Damla. Murad mencoba untuk melempar kesalahannya kepada Neslihan. Neslihan bilang ia tidak melakukan apapun kepada Damla. Neslihan pesan, jangan biarkan Damla sendirian. Setiba di rumah, Neslihan ditanya Murad dari mana. Neslihan pura-pura menegur Aissel. Mengapa tidak memberitahu Murad ia pergi ke apotik membeli obat untuk batu? Pagi harinya, Neslihan menemui kepala polisi dan mengatakan kalau Murad yang melukai Damla. Kemarin malam, Murad pergi ke rumah sakit untuk mengakhiri apa yang dia mulai. Tapi kepala polisi berkata Neslihan tidak mempunyai bukti. Murad mengatakan ia dan Damla masih bersama. Neslihan berterus terang kepada kepala polisi kalau Murad melakukan sesuatu di perusahaan dan mentransfer uang yang sangat besar ke rekening pribadi Murad dan melempar kesalahan kepada ibu Neslihan Saika. Dan sekarang Murad mencoba hal yang sama kepada Neslihan. Untuk menyelamatkan ibunya, Neslihan harus menemukan dokumen tersebut. Jadi Neslihan terpaksa tetap tinggal bersama Murad. Neslihan mendengar Damla sudah bangun dan kepala polisi akan melihat apa yang dikatakan Neslihan adalah benar. Neslihan pergi ke rumah sakit untuk melihat Damla dan bertemu Murad di rumah sakit. Murad berpura-pura berkata, mungkin Damla bohong. Damla marah kepada Murad karena menikah lagi. Damla ingin memfitnah kalau Murad yang menusuknya. Neslihan mengatakan, dia sudah tahu kalau Murad yang melakukan penusukan. Murad yang memberikan rekaman video kepada polisi. Neslihan dan Murad diperbolehkan menemui Damla. Tapi Damla berpura-pura tidak ingat. Kepala polisi bilang Damla kehilangan ingatan. Damla tidak ingat apa yang terjadi. Neslihan tidak percaya bagaimana Damla bisa tidak ingat apapun. Damla juga pura-pura tidak mengenal Neslihan dan Murad. Neslihan ngomel, jika Damla tidak ingat apa-apa, apa yang harus Neslihan lakukan. Jika Damla tidak ingat kalau Murad yang melukainya, bagaimana Neslihan bisa membuktikan kalau Neslihan tidak bersalah? Neslihan menunggu Murad di depan rumah sakit dan marah begitu melihat Murad. Murad tidak hanya bohong kepadanya, tetapi bohong kepada semua orang. Mengapa Murad datang ke rumah sakit, mengunjungi Damla atau menutup mulutnya bila Damla bangun? Neslihan yakin, Murad yang melakukannya, tapi Neslihan tidak dapat membuktikannya. Neslihan mendatangi Murad di kantor dan meminta dokumen yang digunakan Murad untuk memfitnah Sahika. Murad marah, ternyata tujuan Neslihan hanya ingin mendapatkan dokumen untuk Sahika. Selama ini Neslihan telah berbohong kepada Murad. Murad menyuruh Neslihan keluar. Murad tidak ingin melihat Neslihan di sini. Neslihan marah, siapa kamu berani mengusir Neslihan? Murad bertambah marah, Neslihan yang memulai perang. Neslihan berteriak, Murad adalah orang yang buruk. Murad adalah orang yang pengecut. Untuk terakhir kalinya, Neslihan minta dokumen dan Murad disuruh pergi dari kehidupan Neslihan. Jika Murad menghancurkan ibunya, maka Neslihan akan menghancurkan Murad. Sahika datang dan menenangkan Neslihan. Murad ngotot, ia tidak mempunyai dokumen. Sinan juga datang menanyakan, apalagi yang dilakukan Murad? Murad marah, Sinan tidak boleh ikut campur urusannya. Murad menarik kerah Sinan. Akhirnya Sahika memecat Murad. Sahika tidak mau melihat Murad di perusahaan atau dekat dengan Neslihan lagi. Sahika mengusir Murad keluar. Sinan juga mengusir Murad untuk keluar. Neslihan duduk di tepi pantai untuk menenangkan diri. Korai datang menemani Neslihan. Setiba di rumah, Neslihan kaget melihat mobil Murad. Murad memeluk kedua anaknya untuk pamitan. Murad berkata, Neslihan salah kalau berpikir anak-anak akan tinggal bersama Neslihan. Neslihan berkata kepada Sahika kalau Murad mempunyai sesuatu yang direncanakan. Kepala polisi datang ke rumah Neslihan memberitahu Damla menunjuk Neslihan sebagai pelaku penusukan. Neslihan kaget. Bagaimana dapat Damla berkata seperti itu? Damla berbohong. Neslihan ngotot tidak melakukan apapun terhadap Damla. Kepala polisi bilang ia tidak dapat berbuat apa-apa. Neslihan hanya bisa menangis sedih dan pamitan kepada kedua anaknya. Setiba di kantor polisi, tangan Neslihan diborgor. Neslihan sebar melihat Murad duduk santai sambil tersenyum senang. Neslihan bilang Damla berbohong dan Murad tahu. Bagaimana Murad meyakinkan Damla untuk berbohong? Neslihan melihat Damla keluar dari kantor jaksa. Neslihan berkata, bagaimana Damla bisa memaafkan dan melindungi pria yang telah menusuknya? Damla bilang, apakah Neslihan ingat kata-kata Damla sewaktu di kantor polisi beberapa bulan lalu? Bila Damla telah berjanji sesuatu, maka ia akan melakukannya. Damla pergi dengan tersenyum senang. Neslihan kesal. Murad dan Damla melakukannya dengan tujuan menyakiti Neslihan. Neslihan berkata kepada kepala polisi kalau Damla sendiri yang memberitahu Neslihan kalau ia mau mengirim Neslihan ke penjara. Akhirnya Neslihan dimasukkan ke dalam penjara. Damla berpura-pura masih belum ingat dan mengatakan pada saat waktunya nanti ia akan mengerti mengapa ia mencintai Murad. Padahal yang sebenarnya Damla masih teringat dengan kejadian di mana Murad menusuknya dan menutup wajahnya dengan bantal ketika ada di rumah sakit. Murad berkata kalau uangnya sudah datang, mereka berdua akan pergi. Tiba-tiba ada telepon dari Balkan. Murad memberitahu tempat di mana uang itu akan diserahkan kepada Murad. Murad akan pergi sendiri. Mulai sekarang tidak ada lagi Damla dan Neslihan. Murad tidak tahu kalau Damla mendengarkan pembicaraan Murad dengan Balkan. Damla sedih dan kecewa mendengar semua itu. Neslihan dikunjungi oleh kepala polisi yang mengabarkan kalau hari ini polisi mulai mencari dokumen di kantor dan dokumen telah ditemukan. Neslihan sangat senang dan mengucapkan terima kasih. Balkan datang menemui Murad dan menyerahkan paspor dan uang. Balkan juga bilang kalau kapal pesiar sedang menunggu di kaltar dan sudah siap. Murad marah kepada Balkan. Karena kebodohan Balkan, polisi mendapat dokumen yang bisa mengirim Murad masuk penjara. Murad berkata ia akan pergi dulu. Nanti Damla datang menyusul ke tempat Murad minggu depan. Murad memberi sejumlah uang kepada Damla. Damla akan memelukan uang ini bila Murad pergi. Balkan menelpon Murad, memberitahu kalau polisi ada di sini dan menanyakan Murad. Murad menyemunyikan tas berisi uang ke dalam lemari. Murad akan bersembunyi di suatu tempat. Murad ingin Damla memberitahunya bila polisi sudah pergi. Polisi menanyakan kepada Damla, apakah Murad ada di sini? Saika diberitahu rekening bank telah dihack dan uang yang dikirim dari Itali telah dicuri. Saika bilang perusahaan telah bangkut. Damla memberitahu Murad kalau polisi telah pergi. Damla menyerahkan dua tas berisi uang kepada Murad dan menyuruhnya cepat pergi. Damla menelpon kepala polisi memberitahu Murad pergi melarikan diri dengan kapal pesiar. Murad berhasil pergi dengan kapal pesiar dan kaget sekali begitu Murad membuka tasnya. Bukan uang yang ditemukan tapi buku, kertas dan lainnya. Murad hanya menemukan setumpuk uang yang jumlahnya sama seperti yang diberikan Murad kepada Damla. Murad marah dan melempar tas serta uangnya. Kepala polisi sampai di pelabuhan. Tapi sayang, ia melihat kapal pesiar telah terbakar. Nah guys, bagaimana kelanjutan kisahnya? Saksikan terus ya serial ini. Jangan lupa subscribe channel ini ya.